Hai asyik Halo guys gue disini akan membuat tutorial cara membuat thumbnail YouTube yang menarik nah seperti youtuber-youtuber yang sudah terkenal itu seperti Edozel Kevin Anggara dan yang lainnya nah disini gue akan berbagi tips pada kalian nah disini menggunakan Adobe Photoshop CS4 yo langsung aja lu buka new lalu pasti tahulah ukuran template YouTube ini adalah lebarnya 1280px dan tingginya 720px nah seperti ini langkah pertama duplikatkan black gun tokan duplikat layer Oke dan background aslinya lu dihapus dihapus Hai nah setelah itu Hai lupi the pen tool ini Hai lu buat bentuk semenarik mungkin lu buat bentuk semenarik mungkin lu buat bentuk semenarik mungkin dua maksud Aing nah setelah itu lu lu tekan ctrl dan enter ini seperti ini Hai dan setiap satu lu hapus hapus Nah setelah itu lu pilih kemudian lu kasih nama dulu ini Hai lalu kasih nama dulu ini lalu kasih kasih nama pakai kalau gue garis bentuk aja bentuk bentuk nah si bentuk ini lu kasih style di sini layer layer style stroke lalu buat ukurannya latur sendiri ukurannya nah 21 aja kita buat 21 untuk mengganti warna ini kalian warna hitam lu bisa di sini nih ada nih color selana color bukan bukan selana color lu bisa buat warna yang lu mau merah biru hijau yang saja bana gue ambil warna biru aja untuk contoh oke nah untuk menambahkan nama kategorinya seperti blog games atau lainnya seperti ini lu buat volume dulu buat buat wadah lelah itu terserah mau di kiri kanan diambil kanan bawah aja nah disini lu buat bentuk semenarik mungkin lu pasti bisa lebih keren lah dari yang gua buat setelah itu lu buat layer baru dan layer lu simpan di bawah nah setelah itu lu kesini deh koin sampel lu samakan dengan si bentuk ini biru lo langsung ke Bruce coret bagian-bagian ini yang tadi lo buat yang tadi gua buat yang tadi gua buat yang tadi gua buat awelah nah seperti ini setelah itu biasa gtrld nah setelah itu lu ke teks aja teks nah disini misalnya kategorinya gue flow aja flow flow lu kasih warna apa aja terserah tapi menurut gue menurut gue warna putih sih tapi lo mungkin kalau lu bisa lebih bagus dari gue yang mau terserah warna apa aja harus wajib warna putih nah tulisan ini simpan lu paling atas sebenernya bisa sih di dark nah ini udah jadi lu CPSD nya biar lo nanti buat video vlog lagi nanti nanti nggak usah buat dari awal lagi nah pasti lu ngerti lah tuh lu pasti kreatif lu nggak gaptek gaptek amat buktinya lu mau jadi youtuber ya kan lu buktinya mau nonton video ini nah sekarang cara memasukkan gambarnya banget nyarik banget reknaon gambar lelah kemarah siya weh Open nggak usah kasih gua tahu lagi lu pasti tahu Open gambar itu gimana gue mau pakai foto gua aja lalu lulus dar tuh set ide banget lu atur ukurannya lu atur nah kayak gini selesai udah enggak bohong-bongong nah foto ini kan berada di berada di pelutan mu nasi layar ini kan berada di paling atas lu simpen paling bawah caranya seperti ini tuh ada tulisannya nah udah kata tuh ya udah di bawah nah setelah itu lu masukin teks lagi buat judul ya judul judul misalnya lu mau pakai judul apa ya lu mau bikin dalam video Hai kalau jangan tutorial 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 nah kayak gini lu simpan teks ini paling atas semen ke atas dong biar dia merah dia itu yang paling atas enggak ada yang bisa diimpah lagi bakal bisa ketimpah kecelik kalau lu atur lagi di mau ngelak nah lu atur aja enaknya gini dilihatnya gimana enaknya gimana suatu posisi lu nah biar jelas lu ke layer layer style stroke stroke lagi kalau udah diajarin tadi lalu atur ukurannya jangan kegedean nanti lu oke gedean gini tapi lu gak mau di jelek lu juga gak enggak ini kebuka terus udah simpel kan sebenernya gak susah asal lu mau mau belajar aja bisa gampang banget buat gini doang ya mungkin buat yang baru mengenal Photoshop baru mengenal software-software edit mungkin sedikit sulit karena belum mengenal tools-toolsnya seperti Bruce penghapus pen tool atau lainnya tapi gue yakin yang udah sering-sering edit ini gampang yang udah bisa edit lu gak usah nonton video ini buat apa enggak baru kenapa gue ini nah buat mau lebih menarik gue pakai shadow ini dibentuk ini kasih bayangan di sini layer air style biasa drop shadow jadi seolah-olah si foto gua ini dalam 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 iya dalam mapannya yang kalau nah setelah itu ini kan bayangannya terlalu gimana ya terlalu mencolok ini mesinnya dipisarin sedikit dong jadi gini seolah-olah foto gua di dalam nya lebih dalam lagi lebih dalam lagi ya terus lu save nah setelah itu lu bisa save karena udah beres gambarnya lu boleh save file namenya lu terserah mau kasih nama apa dan formatnya lu pilih spek atau png juga bisa tapi gue biasanya pakai spek dan jika sudah di save ya lu pasti tahu lah masang thumbnail gimana lalu boleh request lu mau tutorial gue bikin apa tentang desain nanti gue nanti gue usahin buat bikin tutorial tutorial baru soalnya ini video pertama tutorial gua pertama gua ngomong ngebaca tiga jelas oke sekian tutorial dari gua semoga bermanfaat kalau gak bermanfaat ya dimanfaatin aja like komen share dan subscribe subscribe